Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Suyono Memandang Indonesia Pada video kali ini saya akan memperlihatkan Kondisi dodolan saya Di saat ada wabah virus corona Meskipun corona belum masuk Kedalam wilayah sekitar saya Tapi inilah kondisi dagangan saya Jadi saya berusaha Untuk tidak kemana-mana Jualan hanya jualan Biasanya kalau habis saya itu kulaan Cari barang yang kosong-kosong Saat ini saya hanya jaga Menunggu datangnya sales saja Untuk memenuhi kebutuhan dagangan saya Namun Alhamdulillah juga Pasokan dari sales-sales juga masih Sangat normal Dimana distributor masih normal berkunjung Dan masih normal untuk kirim barang ke toko saya Ini barang utang-utang Anda Semua ini Ini leper ada Mayora ada Wing ada Sembarang kalir Namun untuk pencegahan Banyak hal yang saya lakukan Di antaranya Saya harus jaga jarak dengan pembeli Di sini Nah jaraknya 2 meter untuk pembeli ya Kiri kanan ini 1 meter setengah Di sini 2 meter ke sana Saya harus jaga jarak dengan pembeli Selain jaga jarak Saya juga harus jaga kesehatan Untuk jaga kesehatan Dengan cara banyak-banyak Makan sayur Di sini juga Madu Dicampul 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 Vitamin C Biar gak kena corona Untuk cuci tangan Kita di depan Saya siapkan sabun Yang di atas Saya kasih antiseptik Detol Ini adalah Tandon air Dikasih Detol Biar Setiril Jadi ada 2 Double protection Dari sabunnya Untuk cuci tangan Akhirnya Saya kasih antiseptik Dari ini ya Selain itu Tidak kalah pentingnya Nah di sini Ini adalah Ini adalah Bawang merah Waktunya mengganti Ini sudah Mulai Kemarin Nah ini kita ganti Ini adalah Resep tinggalan Dari nenek saya Jadi di saat Kecil saya itu Ingat saya Setiap Usum penyakit Setiap ada Wabah penyakit Orang bilang Orang dulu Kalau bilang Usum pagebluk Kalau saya tanya Apa mbak Jadi Kira-kira Tidur itu Usum pagebluk Jadi Kiri kanan Tempat tidur itu Dikasih bawang merah Seperti ini Dipotong jadi 2 Bawang merah Dipotong Jadi 2 Seperti ini Seperti ini Nah ini ada Mantranya Sebelum Meletakkan ini Dikasih mantra Mantra ini Mantra Jawa Saya masih ingat Mantranya Bismillahirrahmanirrahim Berambang abang Setan nyimpang Bawang putih Setan nyinkrih Tolak sawan Balik balan Corona pergi ke sana Rezeki kembali ke sini Itu caranya Untuk menaruh Bawang-bawang merah ini Itu dari kecil Terus kalau panas Kalau anak-anaknya panas Jujurnya panas Ini digosok-gosokkan Sebelum ditaruh Itu kecilan saya Jadi saudara saya Itu 9 Obatnya seperti itu Ini rahasia Dari keluarga saya Ternyata secara klinis Bawang ini Fungsinya untuk Menyerap Virus-virus Influenza Jadi tahun 80-an Sampai tahun 2020 Sekitar 30 tahunan Itu baru Ada uji klinisnya Bahwa Bawang merah ini Adalah menyerap virus Padahal kecil saya Itu untuk menolak setan Ini katanya Katanya Mbak Heno Saya untuk menolak setan Jadi bawang abang Berambang abang Setan nyimpang Bawang pote Setan nyinkrih Artinya Jadi setan itu Harus nyimpang Kalau ketemu ini Tidak tahunya Ini adalah penolak Virus Influenza